nah ini saya mau cari kelapa di belakang rumah bibik saya mau buat es degan kalau mau biar kita buat ini semalam udah dipotongnya masih bolehnya ini mau saya buat es degan ini sahabat semua ini buahnya ini degan-degannya ya kalau orang Jawa bilang degan ramai kali semalam yang minta ini saat saya pergi kemana semalam ya itu salah sahabat semua itu udah dipotongkan angin kencang takut ini tertimpa rumah jadi saya ambillah satu jangan bilang Lian mencuri ya Lian ini sudah minta sama bibik saya ini bibik saya sekali nih bukan bibik jolam-jolam sahabat semua saya ambil dua lah rugi kalau ambil satu iya kan mau saya buat es degan ini dia oke sahabat semua ais kita tengok ini air kelapa dengan air air kelapa ya sudah saya belah ya saya masukkan ketong oh ini sudah tua lah tapi enggak lah masih enggak kenapa tangan saya ya kan ini karena angin kencang ini sahabat semua bibik saya tebangnya pohon kelapanya takut tertimpa rumah karena sekarang ini sudah memakan korban jiwa sahabat semua semalam itu jalan ke gunung lagi sahabat semua sampai tiga yang meninggal tahu kenapa minum es itu ma itu bukannya bagus itu nakku ini minum yang ini minum buang itu buang buang ada gula ini ada segar 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 dia mau ke kebun duriannya kebetulan orang cina yang buka kebun itu sahabat semua tanam durian musangking saat dia turun turun dari mobil sahabat semua tumbanglah pohon kemiri pohon kemirnya itu tadi sahabat semua mungkin dua kali lipat dari badan saya ini besarnya jadi pohon kemirnya itu bercabang seperti ini sahabat semua macam ini bercabang macam inilah sahabat semua mobil tadi di bawah-bawahnya satu dekat bagian depan kepala mobil dan satu di tengah-tengahnya sahabat semua bagian belakang tidak kena makanya yang di belakang itu selamat yang bagian yang nyetir dan yang di belakang supir itu yang tiga sudah meninggal sahabat semua kalau mobilnya tadi mohon maafnya sudah seperti macam ini sahabat semua sudah apa sudah kriuk ke bawah lah macam itu bagian belakang saja tidak maka bagian belakang itu dia selamat itu pun kakinya itu mungkin saya rasa sudah patah tidak bisa lagi berdiri itu semalam itu saya lihat secara langsung sahabat semua secara langsung disiar langsung di handphone ya sahabat semua kesian kali sahabat semua itulah akibat angin kencang pagi-pagi tahu sahabat semua tanggal 16 tanggal 16 kemarin dan beberapa hari yang lewat lagi seminggu yang lewat itu satu kampung kita tertimpa pohon sawit yang sudah kering ya yang sudah diracun makanya kita ini harus hati-hati angin sekarang ini kuat kali yang satu orang sahabat semua yang satu orang itu anaknya anaknya istrinya dan satu sepupunya dan dua orang pekerjanya pekerjanya tadi selamat tahu sahabat semua istri dari yang punya kebun tadi dengan anaknya yang meninggal jangan kayak gitu buat kalau gak mau jangan makan tengok duduknya itu mana ada perempuan kayak gitu duduk sudah bangun anak saya ini nah ini saya angkat dulu ini pakaian biring sahabat semua tadi belum saya angkat karena apa karena tadi belum terlalu kering karena kan angin kencang ya kan ini pun sudah jatuh tengok nah ini kita angkat tengok jadi siapa yang bilang apa jemuran itu kain di bunga-bunga macam ini gimana lah dibilang sahabat semua adanya jemuran sana tapi gak tahu kenapa biring ini suka kalian jemur disini ini jemurannya ini sahabat semua disini kan cepat kering gak bertindih-tindih oh itu suami sudah nyapu dia itulah tengok itu tengok itu sahabat semua sampai berterbangan semuanya terima kasih Terima kasih.